Pemirsa dari perakiraan BMKG Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Cabung Barat, untuk prediksi ombak masih kategori sedang. Meski demikian, pihak BPBD meminta para nelayan yang beraktivitas di laut untuk tetap senantiasa melengkapi diri dengan APD, guna meminimalisir kejadian ketika sedang melaut. Berdasarkan prediksi BMKG Provinsi Jambi, saat ini ombak di Kabupaten Tanjung Cabung Barat masih dalam kategori sedang. Meski demikian, namun bukan berarti tidak memiliki resiko kecelakaan di laut. Terkait hal tersebut, pihak BPBD Tanjung Cabung Barat mengimpau agar para nelayan yang akan melaut untuk dapat melengkapi alat pelindung diri, seperti pelampung, guna meminimalisir terjadinya kecelakaan. Dikatakan oleh Kepala BPBD Tanjung Cabung Barat, Zulfi Kri, bahwa meski ombak masih dalam kategori sedang, nelayan diharapkan dapat menggunakan pelampung saat berada di dalam kapal. Untuk tinggi gelombang masih dalam kategori sedang, kemudian juga masih berpeluang potensi untuk terjadinya ujian sedang dan tepat. Terkait dengan ini, kami juga menghimbau kepada nelayan yang beraktivitas di wilayah perlahiran Pantai Timur Kabupaten Tanjung Barat untuk tetap selalu waspada, karena potensi kabut juga terjadi di wilayah perlahiran untuk selalu waspada dan melengkapi diri dengan alat pelindung diri dalam beraktivitas di perlahiran Pantai Timur Sumatera. Meski demikian, pihak BPBD maupun tim Basarnas akan selalu men-standbykan personil jika suatu saat ada kejadian nelayan yang tengkelam.